Intro Halo sahabat Andragogi Jumpa lagi dengan channel kesayangan anda Andragogi channel gerbang ilmu pengetahuan Bersama saya Dr. Supriyadi MPD Kita berbicara tentang seri mahir menggunakan Microsoft PowerPoint 2019 Seri ketiga ini kita akan membicarakan tutorial membuat slide intro Agar presentasi menjadi menarik menggunakan Microsoft PowerPoint 2019 Meskipun video ini menggunakan Microsoft PowerPoint 2019 Tetapi tutorial ini juga bisa anda gunakan pada Microsoft PowerPoint seri di bawahnya Seperti Microsoft PowerPoint 2016, 2013, dan 2010 Bagaimana membuatnya? Mari ikuti bahasan berikut Yang harus kita lakukan Membuka PowerPoint Lalu mengklik blank presentation Kemudian kita kosongkan dulu layoutnya Dengan cara mengklik layout Ada di pojok kiri atas Kemudian pilih blank Maka layar kerja kita kosong Nah untuk memunculkan garis tengah ini Bagi yang belum muncul Silahkan klik view Klik centangnya Sehingga memunculkan garis tengah Sebagai guide Kemudian klik rule Untuk memunculkan rule di bagian atas dan di bagian kiri slide kita Nah kita sudah berada pada slide kosong Dengan bentuan guide Kita klik kanan untuk merubah latar belakang terlebih dahulu Kemudian klik format background Kemudian kita ambil latar dengan menggunakan gradient fill Pilih preset gradient Pada preset gradient ini akan ditemukan banyak sekali variasi Kita bisa gunakan variasi-variasi yang kita sukai Misalnya seperti ini Ini ada putihnya Ada coklatnya Dan untuk menampakkan efek gradient Kita bisa geser gradient stop ini ke kiri dan ke kanan Seperti ini Ketika ke kanan itu akan memperbanyak sisi putihnya Karena gradient stop yang pertama ini putih Gradient stop yang ketiga ini coklat Maka yang di tengah nanti akan menjadi pengatur Penyelaras apakah lebih banyak ke putih atau lebih banyak ke coklat Cukup Berikutnya Kita akan pilih Circle hollow Kita insert dulu Ada di save Save Kemudian kita ambil circle hollow Kemudian kita Tarik Drop and drag Di layar kita Sudah terlihat ada cycle hollow Kita atur ukurannya Kita jadikan 15 cm Supaya sama besar Kita jadikan 15 cm x 15 cm Oke kemudian Ada titik kuning di tengahnya Kita perkecil Cycle ini Kita tidak butuh terlalu besar Kita butuh kecil saja Cukup Supaya centris Maka kita geser pakai Tanda panah Di keyboard laptop Anda Agar Titik centris ini Berada pada Titik centris dari guide Tadi Geser Jika pakai mouse gimana Kalau pakai mouse Maka ketika kita klik and drop Seperti ini Maka Titik putih Tanda centris itu Akan hilang Bagusnya kita pakai Tombol panah Di keyboard Seperti ini Untuk ke bawah juga begitu Kita geser ke bawah Sehingga titik ini Berada pada Garis guide Yang di tengah Sehingga gambar yang kita buat Centris Oke Selanjutnya Kita Ambil Shape Inset Shape Kita ambil flowchart Terminator Flowchart Terminator ini Berada di Flowchart Kita klik Kita ambil Kita Buat Dengan cara Klik and drop Di layar Letakkan di tengah Guide Seperti ini Oke Sudah ada Kemudian Kita letakkan ke belakang Agar Menghilangkan Kesan bahwa ini Menempel Kita letakkan di belakang Klik kanan Kemudian Send to back Send to back Sehingga terlihat di belakang Kemudian Kita Copy Dengan cara Control C Control V Juga boleh Atau dengan cara Tekan control Lalu drop and drag Pada Gambar yang kita inginkan Jangan dilepas dulu Kalau dilepas nanti Akan berefek Pindah saja Bukan copy Kalau sudah yakin Baru lepaskan Klik di mouse Tapi control Jangan dilepas Oke Baru Control nya dilepas Setelah lengket Baru control nya dilepas Kalau control nya Lebih dulu dilepas Dia hanya akan Pindah saja Oke Send to back lagi Send to back Klik kanan Klik kanan ya Klik kanan pada gambar Yang kita ingin kirim Ke belakang Letakkan di belakang Lalu Klik send to back Klik panah kecil Di samping kanannya Lalu send to back Sehingga gambarnya Berada di belakang Kemudian Kita Letakkan juga di atas Lagi Tekan control Klik Pada Flow chart Terminator ini Kemudian kita angkat Kita akan saja Di sini dulu Karena kita akan Membaliknya Lepas Klik Lalu lepas control Kliknya lepas dulu Baru control nya dilepas Kita akan membalik Menjadi Vertikal Dengan cara Klik Tanda panah Membalik ini Lalu Balikkan Tahan Mouse nya Jika sudah pada Posisi tegak lurus Lepas Kenapa saya di sini Meletakkan Karena ini ada Bantuan guide Garis guide Yang akan menentukan Apakah dia sudah lurus Atau tidak Oke kita akan Menempatkan di atas Tapi terlebih dahulu Kita akan memperpendeknya Klik Lalu angkat sedikit Jangan sampai Merubah Besarnya Hanya merubah pendek Lepas Kita angkat ke atas Oke Masih terlalu panjang Sedikit lagi Sehingga tersembunyi Nanti Klik kanan Pada object Lalu send to back Send to back Oke Dia sudah berada Di belakang Kita copy yang ini Untuk letakkan di bawah Tekan control Di keyboard Klik kiri Di mouse Angkat Lalu Tetap berada Di tengah garis Guide Lepas Lepas control Di keyboard Oke Lagi send to back Oke kita sudah Dapatkan Semacam gambar Picture Yang nanti akan Berputar Nah sebelum Kita Memberikan animasi Terlebih dahulu Kita Matikan garis Garis pinggirnya Dengan cara Supaya semuanya Kena Sekaligus Satu Perintah Silahkan di block dulu Dengan cara Klik Pada satu object Lalu tekan Control Di keyboard Tahan controlnya Jangan dilepas Lalu klik lagi Bagian yang lain Lalu klik lagi Bagian yang lain Lalu klik lagi Bagian yang lain Sampai semua Komponen yang akan Kita Inginkan Terblock Oke Ini sudah semuanya Terblock Lalu hal yang harus Kita lakukan adalah Klik format Kita hapus Shape outline Klik shape outline Lalu No outline Jadi kita Tidak butuh Garis Supaya Semua gambar ini Menyatu Kita klik Setelah Garisnya Hilang Maka hal yang harus Kita lakukan Kita akan menggroup Gambar ini Supaya tidak Mudah Berubah Posisinya Satu antar yang lain Dengan cara Mengklik format Jika belum terbuka Format Kita klik Format Lalu Kita klik Group Lalu Klik group Maka dia akan Menyatu Seluruh komponen Di gambar ini Yang terblock Akan menyatu Jadi nanti Kita tinggal Hanya satu kali Klik Maka semua gambar ini Sudah terklik Karena dia sudah menyatu Atau sudah menjadi Satu group Baik Kita beri animasi Klik animation Lalu Klik Menu Animasi ini Panah ke bawah Supaya semua animasi Terlihat Oke Kita Klik Animasi Swivel Oke Maka dia akan Berputar Nanti berapa panjangnya Nanti akan kita Setel ketika Kita sudah Membuat Angka-angka animasi Pula di tengah ini Untuk sementara Cukup Seperti ini Lalu kita set Dia akan muncul Otomatis Jangan cara Klik start Robah dari On click Menjadi With previous Oke Kita coba Lihat hasil kerja kita Untuk melihat Hasil kerja kita Silakan kita Previous Lihat Tombol Di bawah Di kanan bawah Dari presentasi Kita ini Ada tombol Slide show Kita klik Tombol Slide show Maka Gambar kita Sudah Terlihat Selesai untuk Gambar pertama Kemudian kita Masukkan Angkanya Kita klik Inside Kita klik Word art Saja Biar langsung Angkanya menjadi Indah Kita masukkan Kita pilih ini Kita pilih Orange dulu Kita klik Satu Ini nanti Warnanya Jika tidak Kontras Bisa diganti Setelah ini Block Dengan cara Men click and drop Angka ini Seperti ini Jika sudah terblock Perbesar hurufnya Klik menu home Kita perbesar hurufnya Ini 54 Kita maunya 80 Misalnya Masih terlalu kecil Atau huruf ini Bisa juga Anda perbesar Melalui keyboard Dengan cara Tekan tombol Control Dan shift Bersamaan Lalu tekan Tombol lebih besar Setelah Tombol M Itu ada tombol Lebih kecil Sementara di sebelahnya Ada tombol Lebih besar Itu untuk Memperkecil Dan memperbesar huruf Bila dikombinasikan Dengan Tombol Control Dan shift Secara bersamaan Tekan Control Tombol Control Dan shift Secara bersamaan Lalu tekan Panah ini Berkali-kali Untuk melihat Besarnya huruf Seperti ini Oke Kita butuh huruf Yang lebih besar Kita atur dulu Hingga di tengah Cukup Besarnya cukup Jika belum di tengah Jika belum di tengah Silahkan Set huruf Di tengah Dengan bantuan Guide Tadi Ada titik Sentris Dan ada Garis guide Selesai untuk Satu huruf Keliatannya Tidak kontras Kita blok lagi Kita ubah warnanya Klik format Klik tag fill Kita jadikan hurufnya Merah Misalnya Untuk angka 1 Kemudian kita Klik Kotak yang ada Di atasnya Lalu Tekan Ctrl C Lalu Tekan Ctrl V Maka akan kita temukan Huruf sama besar Lalu Kita Robah Menjadi Kita blok lagi Kita robah Menjadi angka 2 Sehingga Besar Angkanya Tidak berubah Besar Angkanya Tidak berubah Kita Tetap Lakukan Sentris Supaya Angka ini Dinamis Nanti Dengan Bantuan Titik Titik Yang ada Di angka ini Dengan Garis Guide Yang sudah Kita buat Selesai Angka 2 Lalu Kita ganti Angkanya Supaya Lebih Kontras Kita Blok Angkanya Lalu Kita klik Format Lalu Kita ganti Warnanya Hurufnya Misalnya Yang kedua Ini Pakai Biru Terang Oke Kemudian Kita Control V Lagi Tetap Saja Yang tadi Karena Yang tadi Belum Terhapus Oke Kita Atur Lagi Posisinya Lalu Kita Blok Kita Jadikan Angka 3 Kita Ganti Dengan 3 Lalu Kita Robah Warnanya Lagi Supaya Sama Kontras Semuanya Kita Ganti Dengan Kuning Kemudian Kita Pass Lagi Angka 1 Yang Sudah Kita Copy Di Awal Tadi Kita Pass Lagi Oke Kita Block Lagi Kita Block Kita Ganti Lagi Warnanya Warna Apa Yang Belum Ungu Kita Ganti Menjadi 4 Selesai Lalu Kita Copy Lagi Angka 1 Tadi Setelah Kita Ganti Kita Ganti Hurufnya Menjadi 5 Lalu Warnanya Kita Ganti Klik Format Tag Fill Warna Apa Yang Belum Hijau Kita Ganti Hijau Kita Rasa Cukup Kita Hanya Menggunakan Angka 1 Sampai 5 Nah Terakhir Kita Copy Lagi Angka 1 Tadi Kita Pest Lagi Kita Klik Disini Kita Ganti Jadi Mulai Lalu Kita Perkecil Dengan Cara Memblok Bisa Menggunakan Juga Agar Blok Semuanya Bisa Kita Gunakan Ctrl A Lalu Kita Tekan Ctrl Shift Bersamaan Dan Tanda Lebih Kecil Di Keyboard Kita Ganti Warnanya Baik Kita Pisah Ini Dulu Untuk Mendapatkan Hasil Yang Supaya Tidak Meragukan Maka Kita Pisah Angkanya Dulu Kita Beri Animasi Kita Sudah Punya Lima Angka Terakhir Dengan Kata Mulai Kita Animasikan Angka Satu Untuk Animasi Klik Animation Kemudian Kita Pilih Animasinya Zoom Supaya Dari Belakang Zoom Muncul Kedepan Kemudian Kita Tambahkan Lagi Animasinya Untuk Mengakhiri Animasi Pertama Ini Supaya Angka Satunya Hilang Kita Klik Lagi Add Animation Add Animation Kita Kemudian Kita Pilih Animasi Exit Kita Juga Pilih Zoom Ini Zoom Jadi Hilang Kemudian Yang Kedua Juga Begitu Animasinya Zoom Di Extrain Zoom Di Extrain Kemudian Add Animation Di Exit Juga Zoom Angka Tiga Juga Begitu Sama Zoom Kemudian Kita Add Animation Jadi Zoom Yang Belum Empat Kita Lakukan Hal Yang Sama Lima Juga Begitu Kita Lakukan Hal Yang Sama Add Animation Exit ZOOM Seluruh Angka Sudah Kita Beri Animasi Dan Masing Animasi Ini Kita Buat Otomatis Kita Klik Animation Pan Agar Semuanya Terlihat Nanti Kita Set Ini Yang Pertama Kita Klik Kanan Kita Klik Start With Previews Agar Animasinya Berjalan Otomatis Kemudian Juga Klik Yang Ke Angka 2 Rubah Jadi Star With Previews Angka 3 Juga Begitu Star With Previews Angka 4 Juga Begitu Star With Previews Angka 5 Juga Star With Previews Semuanya With Previews Jadi Tidak Ada Yang On Click Baik Kita Lakukan Penyetingan Untuk Menu Exit Kita Geser Ke Sini Kita Geser Sehingga Semuanya Menjadi Seperti Anak Tangga Oke Kita Dapat Manset Ini Sehingga Berbentuk Hierarchy Ini Bisa Kita Perpanjang Hingga Bisa Melingkupi Semua Animasi Yang Lain Oke Kita Susun Setelah Animasinya Sempurna Bisa Kita Susun Empat Ini Kita Rubah Warnanya Ini Kita Susun Lagi Ini Kita Susun Agar Lebih Menarik Desain Intro Yang Sudah Kita Buat Bisa Saja Kita Beri Tambahan Suara Kita Mulai Dari Angka Satu Saja Untuk Lingkaran Ini Tidak Perlu Ada Suara Dan Angka Satu Dibutuhkan Suara Maka Kita Klik Kanan Pada Bagian Angka Satu Ini Yang Warna Hijau Lalu Kita Beri Efek Lalu Kita Beri Efek Suara Kita Pilih Suaranya Pipe Writer Volumenya Kita Anggap Cukup Dengan Volume Sedang Lalu Klik OK Ada Preview Sebentar Ini Terdengar Ada Suara Kemudian Pada Angka 2 Juga Kita Beri Efek Suara Type Writer Juga Lalu OK Angka 3 Kita Lakukan Hal Yang Sama Type Writer OK Kita Stop Saja Mempercepat Untuk Angka 4 Juga Begitu Kita Buat Type Writer Kita OK Stop Untuk Mempercepat Angka 5 Juga Begitu Sama Type Writer Kita Stop Untuk Mempercepat Untuk Tulisan Mulai Kita Beri Efek Suara Applause Tepuk Tangan Nanti Lalu Kita Klik OK Kita Stop Setelah Semua Bagian Dari Angka Ini Kita Beri Efek Suara Untuk Mempercantik Dan Menggugah Perhatian Audien Maka Kita Preview Dengan Menekan Tombol Slide So Terdengar Ada Suara Terdengar Ada Suara OK Ya Sudah Komplit Dengan Demikian Slide Intro Kita Sudah Selesai Kita Buat Dan Siap Untuk Digunakan Di Setiap Awal Presentasi Kita Agar Presentasi Kita Jadi Menarik Demikian Pembahasan Dari Kami Andragogi Channel Mengucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Ini Salam Andragogi PEMB 그러면 C Abime Dengan Kami choose SI I Andrag judiciary Jakih ivo Se Você Se Mes ui I